Jelang lagam melawan Palestina, warga antusias menyaksikan latihan Timnas Indonesia di lapangan Tor Surabaya hingga berjam-jam. Setelah latihan, mereka berbut foto dengan tanda tangan pemain seperti Sandy Walsh, Evan Jenner, Mark Locke hingga Marcelino Ferdinand. Datihan Timnas Indonesia yang digelar di lapangan Tor Surabaya menarik antusias warga untuk datang menyaksikan aksi para pemain Garuda. Bahkan para penonton bukan saja dari wilayah Surabaya, namun banyak datang dari luar kota. Meski panas terik, menyaksikan dari luar pagar lapangan hingga rela menunggu hingga berjam-jam ternyata tak menjadi hambatan mereka melihat secara langsung para pemain Timnas idola mereka. Setelah latihan selesai, puluhan warga yang merupakan penggemar Timnas Merah Putih langsung mendatangi pemain yang akan naik bus sembari berbut foto dan tanda tangan para pemain. Beberapa pemain yang paling menjadi incaran yaitu pemain naturalisasi seperti Sandy Walsh, Mark Locke, serta Ivar Jenner, dan bintang muda Marcelino Ferdinand. Eh, buat Marcelino! Cepat foto bersama ya? Cepat foto deh, Pak. Cepat, kita foto, makasih. Nunggu berapa jam tadi? Satu jam! Sudah jam, senang ya! Latihan rencananya akan kembali di gelar jelang laga persahabatan FIFA Match Day 2023 melawan Palestina di Gelora Bungtomo, Surabaya, 14 dunia mendatang. Kemenangan nantinya akan memperbaiki ranking FIFA Timnas. Ranking FIFA saat ini Indonesia berada di peringkat 199 dunia, antara Palestina di peringkat 93 dunia. Dari Surabaya, Jawa Timur, Haritam Bayong, AIN News melaporkan.